Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sobat semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Pada video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk Ini adalah pupuk Agrimor N Jadi disini ada tulisannya N ini maksudnya adalah nitrogennya yang tinggi ya sobat ya Jadi ada Agrimor N, ada Agrimor P, dan ada Agrimor K Ada juga jenis Agrimor yang lainnya Seperti Agrimor Event Nah sekarang kita coba bahas ya sobat ya seperti apa pupuk Agrimor N ini Jadi disini kandungannya itu ada 29, 10, 10, plus TE Jadi maksud dari 29, 10, 10 ini adalah kandungan dari NPKnya Jadi Nnya itu 29, Pnya 10, dan Knya 10 Serta ada tambahan unsur TE-nya TE ini adalah unsur hara mikro ya sobat ya Nanti akan kita coba lihat komposisinya Nah sekarang kita lihat dulu penjelasannya disini Jadi Agrimor N ini adalah pupuk daun lengkap berbentuk butiran berwarna hijau yang bersifat mudah larut di dalam air Dan juga mudah diserap oleh tanaman dengan sempurna Jadi Agrimor N ini dapat digunakan pada semua sistem vertigasi Seperti drip mikrojet, kapiler, sprinkle, dan lain-lain Atau juga bisa disiram langsung ke dalam tanah Nah sekarang kita lihat di bagian belakangnya ini Jadi Agrimor N ini cocok digunakan pada saat awal pertumbuhan Untuk meningkatkan perkembangan vegetatif dan pertumbuhan tanaman sampai masa akhir pembungaan Penggunaan Agrimor N ini baik diberikan untuk tanah berpasir serta yang kekurangan bahan organik Nah untuk komposisinya disini bisa sobat lihat Nnya disini 29%, Pnya 10%, Knya 10% Serta ada tambahan unsur mikro atau TE-nya Yaitu mangan 0,04% dan juga zinc 0,03% Dan untuk kadar airnya disini adalah 0,96% Jadi unsur Nnya disini tinggi sobatnya jadi cocok untuk masa pertumbuhan Atau bisa juga untuk lebih ke pertumbuhan daun disini Nah disini kita lihat cara penggunaan pupuk Agrimor N ini Jadi cara penggunaannya itu adalah dengan cara dilarutkan 1-3 gram pupuk Agrimor ini Dalam 1 liter air dan disemprotkan pada seluruh tanaman Semprotkan pada pagi atau sore hari saat stomata daun terbuka ya sobat ya Dengan interval 5-10 hari sekali Frekuensi bisa ditingkatkan jika terlihat gejala defisiensi unsur hara Nah disini ada keterangan juga dapat digunakan pada tanaman Bisa untuk tanaman hias ya sobatnya seperti anggrek, krisan, mawar, anturium dan lain-lain Tanaman pangan atau palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, persemayan atau nuseri, dan hidroponik Nah sekarang kita coba lihat seperti apa pupuk Agrimor N ini Nah dia seperti ini ya sobatnya bentuknya Petiran kristal seperti ini berwarna hijau Dan ini larut dalam air Jadi penggunaannya harus dicampur dengan air dengan dosis 1-3 gram per liter air tadi Dan bagi sobat yang ingin membeli pupuk Agrimor ini Mungkin bisa mengunjungi toko-toko pertanian terdekat Atau sobat juga bisa membelinya secara online Sudah banyak juga yang menjualnya secara online Seperti di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan yang lainnya Nah mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh